kemudian ada saya menggunakan using std kenapa saya menggunakan using namespace std karena saya tidak mau setiap perintah yang nanti saya ketikan itu saya tuliskan std check out std perintah selanjutnya jadi biar ringkas saya tuliskan cukup satu baris mine nah return ini biar tidak lupa return 0 artinya bukan berakhir dari program sebenarnya ini return 0 artinya bahwa perintah yang terakhir di baris terakhir ini tidak ada nilai kembali atau return 0 itu kan tidak ada artinya tidak ada nilai angka baliknya itu tidak ada jadi berarti ya sudah ini sudah selesai tidak ada perintah-perintah lain nah ini yang pertama saya mau mendeklarasikan variable nama oke variable nama kemudian ada perintah untuk input nama jadi untuk perintah jadi untuk perintah seperti ini perintah see out kalau misalkan tidak ditulis itu bermasalah gak sih ya gak masalah sebenarnya langsung see in nama gitu boleh-boleh saja cuman ketika ini gak ada misalkan kayak gini ya ketika nanti di running kursor itu hanya kedip-kedip di layar kosong kita gak ngerti sebagai user itu kita diarahkan kemana kita disuruh ngapain itu kita gak jelas ya sehingga disini kita tambahkan perintah nama artinya disini kita diminta untuk menginputkan sebuah nama nanti kursornya akan berkedip-kedip disini ketika di running ya oke kemudian saya juga punya alamat alamatnya sini aja deh string oke disini alamat kemudian ini juga alamat coba di running ya ini variable IF karena kalau di IF ya biar membedakan aja oke disini sudah tampil nama berarti kursornya kan berada di setelah titik 2 ya artinya kita diminta untuk menginput nama misalkan nama namanya adalah Yuli enter gak bisa muncul kenapa gak bisa harusnya ketika di enter kursornya berada setelah alamat jadi kita diminta untuk mengetikan atau mengisikan sebuah alamat kenapa ini tidak bisa tapi langsung keluar karena disini pada dasarnya tipe data yang dimiliki oleh si nama tipe datanya kan adalah karakter ya karakter sama string itu tipe data yang sama artinya dia bisa menampung semua tombol yang ada di keyboard tombol yang ada di keyboard itu ada apa sih ada numerik ada huruf ada huruf ada angka ada simbol ya semuanya bisa tersimpan di dalam tipe data karakter maupun string tetapi disini untuk yang angka tidak bisa diproses untuk aritmetik nah perbedaannya antara karakter dengan string itu apa kalau karakter disini ketika saya menginputkan nama Yuli dia gak bisa tapi kalau meniputkan saya namanya hanya Y nah disini muncul artinya apa artinya bahwa kalau untuk tipe data karakter itu dia hanya bisa menampung satu digit agar lebih dari satu digit atau bisa menampung lebih dari satu digit maka disini harus ada tanda apa namanya tanda dalam kurung ada tanda ada angka dalam kurung artinya angka ini adalah untuk batas maksimal ada pembatasan disini pembatasan maksimalnya adalah 20 digit kurungnya disini adalah pakai kurung siku atau kurung kotak nah seperti ini nanti sudah bisa masuk nama saya misalkan disini ada Yuli kemudian Jogja bisa di lebih dari 20 gitu kan boleh boleh jadi batasnya berapa misalkan disini pajang nama itu berapa sih biasanya maksimal maksimal outputnya nggak kelihatan bu oke sebentar saya stop dulu saya share ulang ternyata outputnya nggak kelihatan oke ternyata dari tadi outputnya nggak terlihat oke jadi kalau disini saya ulangi lagi deh kalau misalkan namanya nama variabelnya ada nama sama alamat ketika saya nah sekarang sudah terlihat outputnya udah bu udah oke saya inputkan Yuli maka ketika di enter harusnya kita meng-inputkan alamat ya karena disini ada perintah saya in alamat tapi nggak bisa tetapi kalau misalkan disini saya inputkan Y kemudian alamat ini bisa kenapa seperti itu karena pada dasarnya karakter itu berbeda dengan string karakter sama string itu ada persamaannya ada perbedaannya persamaannya apa persamaannya sama-sama dia bisa menampung huruf angka dan simbol tetapi angkanya tidak bisa diproses dengan aritmetik tetapi perbedaannya kalau karakter itu yang penulisannya seperti ini dia hanya bisa menampung satu digit saja tapi kalau string nggak dia langsung bisa menampung banyak data nah disini kenapa harus pakai karakter padahal string saja bisa kan ada banyak alternatif kalau mau pakai car boleh mau pakai string juga boleh tetapi disini ada beberapa alternatif nanti tergantung teman-teman suka yang mana gitu saja nah disini kalau misalkan kita sukanya pakai yang tipe data karakter misalnya butuhnya adalah tipe data karakter tetapi lebih ingin menuliskan lebih dari satu digit maka disini harus ada pembatasan jadi kita harus menuliskan batasnya atau kita istilahnya apa ya pesan tempat pesan tempat disini ada sebanyak misalkan 50 digit gitu ya disesuaikan aja karena disini adalah nama nama orang itu biasanya paling panjang berapa sih sampai 100 digit kalau nggak sampai 100 digit nggak usah karena apa karena nanti sayang di memorinya karena kalaupun nggak kepakai otomatis kan dia sudah terpesan jadi disini cukup seperlunya nah misalkan sudah saya tambahkan 50 maka disini saya akan mengetikan nah tetap bisa jadi artinya kalau seperti ini cara pendeklarasiannya ini sama aja dengan string bahwa nama itu tipe datanya karakter yang memiliki lebih dari satu digit sama dengan string kemudian kalau alamat ini sudah pasti boleh satu digit boleh juga lebih dari satu digit karena memang dia pada dasarnya string itu karakternya lebih panjang kemudian yang kedua saya ingin menginputkan lagi nama kan disini sudah 50 berarti saya itu namanya ada 10 digit karena nama saya ada dua kata maka antara kata satu dengan kata yang kedua harus dipisahkan saya pisahkan dengan spasi enter nggak bisa lagi kenapa nggak bisa karena pada tipe data karakter untuk menginputkan spasi disini kita harus coding juga harus apa ya harus menyesuaikan karena disini untuk perintah check in check in yang ada disini dia tidak mengenali spasi sehingga biar mengenali spasi seperti apa tulisnya jadi disini diganti dengan catch ya catch kemudian burung tutup nah disini masih misalkan yuli astuti kemudian disini ada alamatnya juk spasi lagi ya jah oke ini nggak terlihat coba kita mau membuktikan kalau yang kalau untuk penambahan spasi untuk yang tipe data karakter pakai ini ya tinggal pakai catch tapi coba sekarang saya mau nambah lagi deh disini variabelnya misalkan disini ada alamat sama hoppy kemudian saya inputkan lagi disini check out hoppy saya in hoppy nah jadi yu spasi li alamat juk spasi jah nah ternyata spasi biarpun menggunakan perintah bukan menggunakan deklarasi atau tipe data string juga nggak bisa ya disini nggak bisa masuk spasi terus caranya gimana kalau yang tipe data karakter tadi kan penulisannya saya ini diganti dengan catch nah sekarang untuk yang tipe data string itu penulisannya gimana apakah sama kita coba dulu ya bisa atau nggak disini misalkan dengan catch nah sama ya dengan yang nama ya kita cek dulu bisa nggak nggak bisa kenapa nggak bisa kita lihat tidak bisa meng-convert dari std string berarti perintah std yang ada disini dia nggak bisa membaca nggak bisa membaca untuk pengaturan string to karakter jadi argumen untuk perintah ini dia nggak mau berarti caranya gimana nah disini ada cara yang lain disini ada get line kemudian c in kita coba dulu ju spasi li j o j j j j j misalkan bisa ya nah artinya pengaturan spasi juga bisa menggunakan catch kalau kita deklarasinya menggunakan tipe data karakter tapi kalau misalkan karakter variablenya itu dideklarasikan dengan string maka kita gunakan spasinya menggunakan catch line gitu jadi dia sudah bisa membaca spasi spasinya jadi spasinya sudah bisa terbaca oke ini adalah pendeklarasian dari variable tipe datanya adalah karakter dan string kemudian saya mau menambahkan lagi ini saya kasih jarak ya biar terlihat beda bukan beda biar terlihat kalau sekarang penjabarannya berada di variable yang lain kemudian ada variable a b c a b c d e f disini saya memiliki variable ada 6 ya a b c d e f tipe datanya adalah integer tipe data integer itu adalah yang boleh disimpan dalam variable a b c d e itu adalah nilai-nilai atau angka-angka yang bulat baik itu positif maupun negatif jadi dia tidak pecahan tapi bulat nah disini a b c saya ingin gunakan untuk ini c out nilai a kemudian c in a kalau untuk tipe data selain karakter dan string kita tidak butuh spasi ya jadi tidak ada gates ataupun gate line kemudian c out nilai b c in b kemudian disini ada rumus ada a sama b ini digunakan untuk menginputkan data yaitu data yang pertama adalah nilai a jadi angka yang dimasukkan nanti adalah nilai pertama disimpan dalam a angkanya kedua tersimpan dalam b kemudian ada c itu digunakan untuk menjumlahkan antara a dan b kemudian d itu a kali b kemudian d e a kurang ya kurangi b kemudian e habis e f ya sama dengan a dibagi oh dimud 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 itu adalah sisa hasil bagi 5 kemudian c out jumlah hasil jumlahnya tadi kemudian dipanggil jumlah itu tersimpan di c ya hasil penjumlahan a sama b yang sudah di inputkan disini maka akan tersimpan di c karena sudah tersimpan maka kita harus panggil dulu biar nanti muncul hasilnya kemudian panggil lagi kali kali variable yang menampung perkalian adalah di variable d kemudian kurang kurang disini variabelnya adalah e kemudian modulo modulo itu adalah sisa hasil bagi modulo disini adalah f oke berarti disini nah nah ini ab untuk input yang ada disini c def untuk proses penampungan hasil rumusnya c tambah d kali e kurang f modulo kemudian setelah di inputkan kemudian ditulis rumusnya maka ditampilkan hasilnya sekarang kita coba oke tadi nama yuli as alamatnya adalah juk spasi jah jalan kemudian nilai a 5 nilai b 2 berarti hasilnya kira-kira berapa kalau yang c penjumlahan ya 7 oke 7 kalau yang kali 10 kurang 3 modulo 1 bener gak bener ya modulo modulo itu adalah sisa hasil bagi 5 dibagi 2 sisa 1 ya nah kalau misalkan saya ingin membagi 5 dibagi 2 ketemunya 2 setengah itu seperti apa ya tulis aja disini tambahkan disini tambahkan ef g sama dengan a bagi b kira-kira bisa gak disini berarti bagi tadi variabelnya adalah g bukan jalan jajan oke sekarang ini F nya kok jadi berubah ini ya nilai A oh kenapa error ini ada yang tahu belum dikasih endline iya bukan bukan endline ini hobi hobi kan disini saya tuliskan jajan ya ada spasinya kan iya gak iya mau kaya spasinya karena disini tidak saya atur ya spasinya ya oke jadi biar lebih amannya mungkin disini kasih pengaturan spasi aja lah ya setiap yang tipenya string atau karakter sebaiknya kasih ini aja pengaturan spasi karena takutnya kita lupa bikin error ini ya oke nah sekarang inputkan nilai 5 dan 2 kalau ditambah benar ya 5 tambah 2 7 5 kali 2 10 5 kurangi 2 3 modulo 5 dibagi 2 sisa 1 nah ini yang salah sekarang bagi 5 dibagi 2 itu kan ketemunya bukan 2 tapi 2 setengah ya 2,5 berarti ada yang salah disini salahnya dimana kira-kira salahnya adalah di tipe data di pendeklarasian karena disini tipenya adalah bulat padahal G itu kan kita butuhnya adalah pecahan berarti disini harus tipe data bulat biar pecahan oke apakah ini selesai kita coba dulu selesai spasi Jogja Jajan 5 2 belum nah ternyata belum selesai ternyata biarpun variable K yang digunakan untuk pembagian itu sudah kita ganti menjadi float ternyata dia tetap belum bisa menampilkan hasil pecahannya kenapa karena untuk menampilkan atau menghitung pembagian selain hasil penampungnya atau hasil yang digunakan untuk meletakkan hasil pembagian itu tipenya float juga salah satu dari variable yang akan dihitung itu juga harus tipe datanya float padahal disini AB tipe datanya adalah integer ya solusinya gimana apakah kita tambahkan lagi variable dari sini tidak usah kenapa karena disini kan yang akan dihitung adalah nilai yang di inputkan tadi jadi inputan tadi A sama B itu bisa dipakai untuk kesemua rumus ini kalau misalkan disini ada tambahan lagi misalkan A, B, C, D, E, F, G, H misalkan disini adalah H H dibagi B berarti kan kita butuh inputan lagi kan H padahal kita tidak menghendaki itu berarti kita harus punya akal harus mengakali atau memanipulasi manipulasinya caranya gimana disini ada istilahnya adalah tipe casting atau manipulasi tipe data atau pemberian tipe data sementara nah jadi tipe casting itu artinya bisa manipulasi tipe data atau pemberian tipe data sementara nah yang akan kita manipulasi itu dimana kan yang tadi belum benar disininya kalau G sudah benar tipe data sudah float tapi diantara A sama B itu harus dirubah ke dalam float mau A nya atau B nya itu sama saja misalkan A nya ya float kurung buka nah seperti ini berarti sekarang G tipenya float A juga tipenya float B tipenya integer tetapi A yang bertipe float itu hanya berlaku di rumus ini saja di baris 30 saja gak berlaku di rumus yang lain misalkan ini mau saya pindah ke atas pun gak masalah nah disini misalkan disini ya gak akan pengaruh loh padahal kan tadi disini integer integer float integer integer gak masalah pokoknya disini untuk manipulasi yang namanya tipe casting itu dia hanya berlaku di ya di rumus yang di tipe casting itu saja gak akan pindah kemana-mana atau bisa juga penulisannya seperti ini tadi ada G sama dengan A dibagi float B sama saja seperti ini penulisnya ya jadi mau yang dijadikan float itu A nya atau B nya itu sama saja penulisan seperti ini nah sekarang kita running jok jah 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 lima dua sekarang sudah muncul ya sudah dua setengah nah jadi mungkin saat ini teman-teman belum butuh tipe casting itu kapan digunakan belum tahu dan belum butuh ya tapi suatu saat pasti membutuhkan ini apalagi kan ini kan masih semester 1 nanti di semester yang akan datang itu kan sudah koleksi algoritma apa ya cara menyelesaikan masalahnya kemudian bahasa pemografi nya sudah semakin banyak sudah semakin advance nanti suatu saat akan butuh apa itu tipe casting oke ini adalah tipe casting kemudian pembahasan yang kedua tadi sudah variable sudah tipe data beserta variable kemudian disini ada saya mau menambahkan konstanta konstanta itu konstanta konstanta float pi eh pi sama dengan pi itu berapa 3.14 ya 3.14 oke misalkan disini ada hasil saya mau menambahkan bahwa hasil itu dapatnya dari pi di k ditambah ditambah dari c berarti disini ada c out hasil ini cuma untuk pembuktian ini aja ya apa namanya penerapan variable konstanta ya nanti mau diterapkan ke dalam rumus yang lain silahkan tapi ini hanya untuk caranya seperti ini cara nulis dan penggunaannya hasil 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 kita cek dulu ya 5 2 hasilnya ukuran enter hasilnya 10.14 bener gak sih hasil itu sama dengan pi ditambah cp nya 3.14 ditambah c c itu penjumlahan ya 7 3.14 tambah 7 bener ya ini saya enter dulu biar pindah ke bawah nah disini saya mau menjelaskan tentang konstanta kalau variable ini variable semua kan ya variable itu adalah storage atau tempat penyimpanan data yang sifatnya adalah sementara artinya sementara itu apa nah ketika tadi saya inputkan disini adalah a nya 5 b nya 2 kalau misalkan angkanya saya berubah atau angkanya saya ubah atau saya ganti bisa gak bisa tergantung dari inputan yang nanti akan kita inputkan itu adalah variable tapi kalau konstanta konstanta disini berbeda dia sifatnya tetap jadi sudah di inputkan langsung seperti ini dia gak akan berubah nilainya bahwa p itu ya 3.14 terus seperti itu gak akan dirubah nah pendeklarasian konstanta disini ada 2 cara sebenarnya tapi yang paling mudah seperti ini ini ada cons kemudian float kemudian p sama dengan 3.14 ini kata kunci untuk konstanta kemudian ini tipe data dari konstanta nama konstantanya kemudian ini nilainya pemanggilannya ya sama dengan pemanggilan variable oke ini untuk yang konstanta kalau misalkan cara yang lain ini coba ya disini ada define p bukan p lah yang lain apa ya define p gitu aja deh nilainya 4 misalkan seperti ini kita coba dulu ya kemudian disini ada kita panggil aja konstanta tadi namanya apa ya p kita coba oke keluar gak 4 ya constnya itu 4 ini pemanggilan p kenapa kok disini keluarnya 4 karena disini ada nilai ketetepan jadi penulisan konstanta itu ada 2 ini saya kasih garis deklarasi konstanta konstanta ini juga sama ini juga deklarasi konstanta jadi kalau biasanya preprocessor direktif itu kan hanya include yang sering kita gunakan tetapi selain include kita juga bisa menggunakan define yaitu untuk pendeklarasian konstanta nama konstantanya disini p kemudian nilainya 4 kalau cara yang kedua disini dia mirip dengan pendeklarasian variable tetapi harus ada kata kuncinya kata kuncinya disini menggunakan kata const kalau ini hilang berarti ini dianggap sebagai variable bukan konstanta nah disini tadi yang sudah dideklarasikan untuk konstanta nilainya 4 ini kita tinggal panggil nanti apa tadi hasilnya sudah keluar ya hasilnya sudah 4 oke sekarang saya mau ini lagi mau menampilkan lagi Jogja misalkan 10 disini 3 nah ini kalau untuk sisa hasil baginya disini 3,333 eh kok salah bukan sisa hasil bagi tapi pembagiannya 10 dibagi 3 sama dengan 3,333 nah ini berarti dia berapapun hasilnya dia munculkan seperti ini ya nah disini saya akan atur bagi bagi disini saya akan menambahkan disini ada set ios flag kurung ios titik 2 2 kali fix disini kemudian set 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 precision dalam kurung 2 kemudian baru G nya yang dipanggil panjang ya ya kalau panjang ingin diturunkan boleh diturunkannya disini nah kalau menu enter itu jangan asal enter tapi mulai dari ini kurung siku nya kurung lanjutnya ya karena kurung lanjutkan masih ada kelanjutan dari Cout kita cek dulu set precision tadi error karena coba cek error nya apa set ios flag set precision was not declared in this cube artinya berarti perintah ini tidak diklarasikan dia tidak tahu miliknya siapa maka disini library nya juga harus kita deklarasikan kan jadi disini harus ada include saya lupa entah itu stdio atau iomanip 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 saya tidak hafal juga soalnya banyak oke disini yuli Jogja Jajan 10 3 nah disini ada perbedaan tidak tadi itu tampilnya berapa ini angka belakang koma iya saya ganti ganti 1 di running 10 3 koma ting beda ya beda lagi kan iya beda artinya 1 angka di belakang koma iya berarti untuk mengatur 1 angka di belakang koma itu perintahnya seperti ini berarti kita mau menampilkan berapa digit yang ada di belakang koma yaitu ngaturnya dari ini dari set ios flag kemudian ios fix separation ya oke kalau misalkan saya mau hasil hasil mau saya atur lagi hasil kan tadi pecahan juga ya hasil itu tadi pi tambah ini ya oke pecahan berarti di depan saya mau atur juga disini hanya set seperti ini hasilnya seperti apa 10 3 coba kalau yang tadi yang di atas ini sudah diatur dengan ini ya ini set precisinya 1 berarti ada 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 komanya 1 ya ada angka di belakang koma yang pecahannya 1 di belakang komanya 1 digit kalau yang ini yang saya atur lagi nih disini ada 4 4 angka di belakang koma 16 di belakang koma yang hasil oke nah tapi saya juga belum tahu sih ini kadang kadang di preset precision itu 4 yang muncul itu keseluruhan 4 digit misalkan ini ya coba saya close lagi ini saya hilangkan dulu X disini set precision aja set precision 2 kemudian ini yang tambahkan ada set use flex eh salah kemudian use fix kemudian kok ini salah set use flex use fix muncul precision disini 4 coba ya hasilnya berubah enggak nah berubah enggak kalau tadi yang pembagian disini ada set use flex kemudian set precision 2 maka hanya 2 digit di belakang koma ya yang muncul tapi sekarang enggak disini 2 digit itu berlaku untuk nilai pecahan dan nilai yang bulatnya tapi kalau yang set use flex yang bawah dia tetap konsisten disini untuk pengaturan angka di belakang belakang komanya 4 ini saya ganti deh disini misalkan hanya 1 aja 10 3 nah ini berupa lagi kan ini hanya 1 berarti hanya muncul 1 digit di belakang kalau seperti ini misalkan disini 2 disini tadi 3 ya tadi 2 sekarang saya mau 3 nih beda lagi kan jadi artinya apa yang tahu artinya jadi kalau set use flex duluan yang ditulis disini dia hanya set precision saja disini dia ngaturnya adalah 3 digit itu keseluruhan ini 3 digit bukan mengatur angka yang di belakang koma kalau yang angka di belakang koma diaturnya yang ada komplit disini ada set use flex use set precision 2 berarti disini 2 digit di belakang koma tergantung angka yang tertuliskan disini kalau 2 berarti dia menambahkan 2 nah ini untuk pengaturan koma ya kalau memang ini sekarang tidak perlu tidak usah diatur atur biarkan saja otomatis muncul berapapun hasilnya dia akan muncul sendiri tapi nanti ketika teman-teman di ini IF di IF itu kan ada mata kuliah AI ada data mining dan seterusnya yang mana nanti dia akan mengambil data menggunakan python dan seterusnya itu nanti kan datanya beribu-ribu data untuk menganalisa kemudian hasil prosentasenya berapa rata-rata berapa itu kan nanti bisa dipakai disitu untuk pengaturan komanya biar gak terlalu banyak ditampilkan nanti bisa dipakai nah yang penting sekarang tahu dulu itu ya ini udah ada deklarasi variable konstanta tipe data tipe casting sama pengaturan koma sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu saya mau tanya bu oke boleh sebentar saya stop dulu